Langsurya telah bersinar syahadat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi Hari ini kita akan belajar tema 5 Pahlawanku Subtema 1 Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia Sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya Di tempat terang kita dapat melihat benda-benda dengan jelas Sebaliknya di tempat yang gelap kita tidak dapat melihat benda di sekitar kita Sifat cahaya yang pertama 1. Cahaya merambat lurus Sifat cahaya yang paling dapat dilihat jelas adalah Cahaya merambat lurus Bukti bahwa cahaya merambat lurus dapat kamu amati pada cahaya yang dipancarkan oleh senter Atau cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui pintu dan jendela Sifat cahaya merambat lurus Sifat cahaya merambat lurus dapat dilihat melalui percobaan berikut Percobaan tersebut menggunakan 3 karton tebal dan lilin Masing-masing karton tebal tersebut dilubangi bagian tengahnya Kemudian diletakkan pada 3 posisi lubang tersebut sejajar dengan lilin Tepat di belakang lubang ketika lubang sejajar kamu dapat melihat cahaya lilin Contoh cahaya merambat lurus Ada lampu sorot, ada lampu mercusuar Sifat kedua Menembus benda-benda bening Sifat cahaya dapat menembus benda bening dapat dilihat pada contoh berikut Saat senter dinyalakan Cahaya dapat menembus benda bening Yaitu menembus gelas bening Kemudian cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan Melalui jendela yang bening Tapi ingat bahwa cahaya tidak dapat menembus benda yang permukaannya padat atau gelap Contoh cahaya menembus benda bening Ada akwarium dan rumah kaca Sifat yang ketiga Cahaya dapat dipantulkan Kita dapat melihat benda Karena benda memantulkan cahaya Yang mengenai ke mata kita Mengapa beberapa benda tampak bersinar terang Sedangkan yang lainnya tampak suram Dikenai cahaya Untuk membuktikannya Perhatikan percobaan berikut Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda Terjadi pemantulan teratur Jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin Contoh cahaya dipantulkan Antara lain ada kaca spion Sifat yang keempat Sifat yang keempat Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda Kerapatannya Akan terjadi pembelokan cahaya Perhatikan gambar di samping Pada percobaan di samping Membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan Ketika sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas Yang berisi air Akan tampak seolah-olah pensil terlihat patah Contoh penerapan pembelokan cahaya Adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam Yang lebih dangkal Selain empat sifat cahaya yang telah kita pelajari tadi Cahaya juga memiliki sifat dapat diuraikan Saat terurai Cahaya menghasilkan berbagai macam warna Yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu Contoh pengurayan cahaya yang dapat kita lihat Di kehidupan sehari-hari adalah pelangi Pelangi terjadi karena cahaya matahari Mengenai titik-titik air yang ada di udara Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai Menjadi berbagai warna Pembuktian cahaya terdiri atas beberapa warna Dapat dilakukan dengan melakukan percobaan cakram warna Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan Kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan Dan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat Kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata-tanya seperti berikut Apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa Siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita Gimana? Untuk menanyakan tempat Kapan? Untuk menanyakan waktu Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab Bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks Jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks Ayo ingat Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat Kita terlebih dulu perlu membaca dan memahami isi bacaan dengan baik Salah satu cara membaca yang baik adalah Dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara Dengan membaca dalam hati Kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut Serta menjawab pertanyaan yang diberikan Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah dengan cara tertentu Sehingga dapat dipahami oleh pembaca Berikut adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks Yang pertama, perhatikan judul teks Yang kedua, bacalah teks dengan saksama Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf Empat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut Lima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien Cukup sekian pembelajaran kita hari ini Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh